Jadi pada hari ini kita ketemu lagi ya bagaimana tadi untuk page atau halamannya lebih gampang atau lebih susah Ya mudah-mudahan lebih gampang ya jadi Anda bisa pakai karena kemarin banyak yang mau di friend-nya chatty ya Kebetulan sudah penuh jadi kita nggak bisa add lagi jadi kalau page orangnya nggak terbatas ya bisa lebih Nah dan mungkin Bante mau kasih info bahwa untuk yang cerama kita setiap malam Nah sekarang kita ada di Youtube jadi Bante sudah upload di Youtube Jadi kalau Anda mau dengar ulang ya itu bisa di sana ya Jadi biar Anda nggak bingung mau carinya di mana Anda cari di Panyasika Official itu ada Dan hari ini kita mau bahas apa coba Kita mau bahas tentang masih sama ya kemelekatan oke Nah kemarin kita kemelekatan misalnya sama ini kita kemelekatan sama benda Nah sekarang mungkin Bante akan membahas kita kemelekatan sama orang ya kan Sama orang apakah melekat sama orang tua kita, melekat sama anak kita, melekat sama pacar kita, melekat sama mantan kita dan seterusnya ya Jadi hari ini kita berbicara tentang masih tentang kemelekatan Nah Bapak Ibu kalau yang kemarin Oh iya Bante ada satu ini ya Dulu waktu itu tahun 2017 Bante ketemu yang mulia Zurmanggaruang Ripoce ya Di biara beliau di daerah Grogol Kemudian di sana beliau cerita kepada kami Dia bilang Yang jadi orang yang lebih cepat menuju pencerahan katanya ya Adalah mereka-mereka yang berumah tangga Terus kita ketawa, kita bilang Kenapa begitu Ripoce? Ya dia bilang Ini sungguh-sungguh Orang yang berumah tangga itu malah lebih cepat pencerahan Dibanding para anggota sangha Terus kita bingung ya, kami bingung Terus Ripoce bilang begini Kalau kami Anggota sangha kan Kita hanya duduk Baca parita Setiap hari lihat Buddha yang sedang senyum Ya jadi Buddha nya sedang senyum Nah kita duduk disitu doang Jadi Diam gitu ya Maksudnya Gak ada problem yang timbul Tetapi Kalau umat katanya Itu baru benar-benar mereka melatih diri Ya kan Karena mereka melatih diri dengan anak mereka Mereka berlatih diri dengan pasangan mereka Mereka berlatih diri dengan tetangga mereka Dan seterusnya Ya Nah jadi Yang lebih cepat pencerahan adalah Anda yang ada di rumah ya Apalagi sudah dikurung di rumah dua bulan Nah itu Lebih cepat pencapaian ya Kalau anda sabar Kalau anda sabar Tetap setia Tetap Pikirannya kalem Gak kemana-mana pikirannya Nah itu Anda tetap lebih cepat mencapai pencerahan Ya kan Karena anda dikurung di rumah Dua bulan ya Nah Sekarang Dalam rangka kita Society Masyarakat Kalau tadi Yang kemarin-kemarin Kita sudah bahas Begitu kita lihat Ya kita cukup tahu Oh ini Remote misalnya Sudah selesai Ini remote kah Apakah yang bagus Apakah yang ini Dan seterusnya Gak usah diperpanjang Simpan dalam pikiran kita Kalaupun mau disimpan Boleh Tetapi Satu saat Harus dilepaskan Ya Jangan attach sama Remote Nah hal yang sama Ketika kita Bergaul dengan Tetangga kita Dengan masyarakat Dan seterusnya Apakah boleh Bante Kita attach Sama Attach ya Atau kemelekatan Dengan Anaknya kita Ya iyalah Itu anaknya anda Anda Wajar Kalau melekat Sama dia Apakah boleh Bante Saya melekat Sama Istri saya Suami saya Ya iyalah Kalau anda melekat Sama yang lain Wah itu bahaya Ya Jadi Wajar Kalau kita Melekat Wajar Tetapi Yang gak Wajar Kalau Melekatnya Berlebihan Melekatnya Berlebihan Kenapa Karena kalau kita Melekatnya Berlebihan Maka kita Akan Kecewa Kita Akan Lebih Sakit Hati Kita Lebih Sedih Dan seterusnya Bante Kasih Contoh Selama Beberapa Sebulan Ini Bante Selalu Analogi Kita Punya Pikiran Kita Punya Pikiran Bagaimana Loncat Loncat Nah Pikiran Yang loncat Loncat Ini Bapak Ibu Itu Adalah Milik Siapa Milik Saya Milik Anda Milik Anak Anda Milik Suami Anda Milik Istri Anda Milik Setiap Orang Yang ada Dengan Kita Ternyata Semua Orang Yang ada Dengan Kita Punya Pikiran Yang Sama Yang Loncat Loncat Yang Sifatnya Tidak Kekal Dan Seterusnya Sehingga Wajar Sekali Kalau Setiap Dari Kita Melakukan Mistake Atau Kesalahan Ini Ini Adalah Hal Yang Wajar Ya Adalah Hal Yang Wajar Kenapa Kita Punya Pikiran Sendiri Kita Tidak Bisa Pegang Loncat Sana Loncat Sini Apalagi Kita Mau Pegang Orang Lain Kita Mau Pegang Maksud Disini Bukan Pegang Tangan Bukan Ya Tapi Kita Mau Pegang Hati Atau Batin Dari Orang Yang Lain Gak Bisa Gak Bisa Bante Anak Saya Dulu Waktu Kecil Imut Imut Sekarang Amit Amit Ya Anicca Berubah Bante Dulu Pacar Saya Baik Sekarang Gak Baik Ya Berubah Bante Dulu Anak Mantu Saya Baik Sekarang Gak Baik Ya Berubah Berubah Karena Apa Karena Penglihatan Dan Perasaan Kita Dan Karena Perilaku Dari Dia Juga Berubah Dan Kita Menganggapnya Dia Berubah Dia Gak Sayang Saya Lagi Dan Seterusnya Ya Kan Karena Kenapa Balik Lagi Kepada Gue Aku Mi Ya Kalau You Gak Mau Ikut Apa You Gak Mau Ikut Kata Kata Saya Ya Saya Marah Saya Benci Dan Seterusnya Jadi Ini Bukannya Up to You Ya Tetapi Up to Me Ya Ini Up to Me Kenapa Up to Me Ini Yang Membuat Penderitaan Dimana Mana Ya Jadi Kita Adalah Manusia Yang Anicah Anicah Bukan Cuma Di Badan Bapak Ibu Ya Jangan Penggunaan Anicah Itu Jangan Kita Selalu Bilang Kalau Orang Meninggal Baru Oh Sahabesankara Anicah Bukan Anicah Adalah Everyday Setiap Hari Kita Punya Badan Setiap Hari Anicah Kalau Anda Tidak Percaya Besok Habis Bangun Pagi Jangan Sikat Gigi Satu Harian Jangan Sikat Gigi Malam Anda Cium Sendiri Apa Yang Terjadi Oh Bau Bau Luar Biasa Ya Anda Sudah Mandi Pun Anda Berolah Raga Kemudian Apa Yang Terjadi Kotor Lagi Keringat Lagi Bau Lagi Itu Anicah Ya Jadi Anicah Bukan Kalau Kita Sudah Tutup Mata Sudah Meninggal Baru Orang Bila Oh Sahabesankara Anicah Bukan Setiap Saat Adalah Ketidak Kekalan Termasuk Pikiran Kita Perasaan Kita Dan Seterusnya Itu Tiap Saat Adalah Berubah Muncul Dan Tenggelam Muncul Dan Tenggelam Nah Jadi Jangan Kita Melekat Sama Sifat Dan Perilaku Dari Orang Lain Kepada Kita Balik Kembali Kita Hanya Melihat Dia Apa Adanya Nature Dia Bagaimana Nature Adalah Tidak Kekal Selalu Berubah Itu Adalah Nature Dari Sifat Alami Dari Semua Barang Termasuk Semua Manusia Jangan Kita Melekat Aduh Anak Saya Harus Jadi Dokter Anak Anda Tidak Suka Jadi Dokter Gimana Ya Kan Harus Anak Saya Harus Saya Ada Toko Anak Saya Harus Pegang Toko Saya Ya Kalau Dia Tidak Hobi Jaga Toko Gimana Ya Anda Sekolahin Jauh Jauh Terus Anak Anda Tidak Mau Gimana Hah Jaga Toko Gengsi Saya Kan Lulusan Luar Negeri Ngapain Balik Jaga Toko Di Sini Ya Kan Mendingan Saya Kerja Di Company Nah Itu Jadi Hal Hal Yang Seperti Ini Adalah Tidak Kekal Kadang Kadang Tidak Bisa Sesuai Dengan Keinginan Yang Kita Mau Jadi Oleh Karena Itu Ya Kita Harus Belajar Oh Yaudah Ini Yang Bante Bilang Adalah Ketidak Kekalan Tetapi Anicah Ini Bapak Ibu Juga Bukan Kita Selalu Bilang Bahwa Oh Anicah Ini Ketidak Kekalan Yang Jelek Jelek Aja Tidak Namanya Sifat Yang Berubah Adalah Bisa Berubah Yang Baik Jadi Jelek Yang Jelek Jadi Baik Bisa Jadi Anda Mau Menempatkan Ketidak Kekalan Yang Ada Dalam Tubuh Ucapan Pikiran Kita Dimana Ini Terserah Anda 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 Mau Oh Saya Mau Tempatkan Yang Baik Bante Oke Saya Mau Tempatkan Yang Jelek Silahkan Tidak Ada Yang Marah Anda Tidak Ada Yang Mau Peduli Sama Anda Karena Apa Kita Tahu Bahwa Anda Melakukan Hal Yang Baik Anda Bahagia Anda Melakukan Yang Buruk Anda Menderita Up to You Ya Not up to Me Ya Sekarang Anda Sudah Tahu Ya Up to You Ya Nah Kalau Kita Misalnya Sekarang Juga Kita Sebagai Manusia Biasa Kadang-kadang Kita Bilang Bante Kenapa Agama Buddha Selalu Melihat Penderitaan Saya Bilang Kalau Kita Tidak Melihat Menderita Bagaimana Kita Cari Jalan Keluar Menuju Penderitaan Kalau Kita Tidak Pernah Susah Kalau Zaman Dulu Bapak Ibu Tidak Pernah Susah Tidak Pernah Merasakan Misalnya Pahitnya Kehidupan Terus Bagaimana Kita Mau Berusaha Mati-matian Oh Pokoknya Saya Mau Berusaha Bagaimanapun Biar Anak Saya Sekolah Yang Tinggi Biar Anak Saya Tidak Mau Jadi Seperti Saya Itu Adalah Apa Berarti Anda Mau Berubah Anda Mau Berubah Membawa Dari Yang Agak Jelek Mau Ke Future Yang Bagus Itu Melakukan Hari Ini Anda Mau Berubah Jadi Yang Baik Di Hari Ini Ya Kebahagiaan Buat Anda Nanti Anda Mau Berubah Jadi Orang Yang Jahat Hari Ini Juga Penderitaan Anda Nanti Ya Dan Dan Bantai Percaya Banyak Banyak Di Antara Kita Yang Sudah Mulai Berubah Menjadi Orang Yang Hebat Orang Yang Baik Ya Saya Tidak Tau Selama Masa Normal Berapa Banyak Dari Anda Yang Jarang Sembayang Ya kan Berapa Banyak Dari Anda Yang Jarang Kumpul Keluarga Terus Centing Bareng Jarang Ya kan Biasa Papa Pulang Kantor Jam Tujuh Anak Belum Pulang Les Makan Beda Terus Tidur Ketemunya Hari Sabtu Minggu Doang Nah Sekarang Banyak Perubahan Anda Bisa Berubah Kumpul Dengan Keluarga Centing Bareng Nah Ini Adalah Perubahan Yang Positif Bukan Maka Dari Itu Bawa Keluarga Anda Bawa Anak Anak Anda Untuk Mereka Kita Didik Dengan Spiritual Kalau Dia punya Spiritual Yang Baik Ketika Dia Besar Kita Nggak Usah Takut Aduh Bante Anak Saya Mau Jadi Apa Nggak Usah Takut Ya Bante Waktu Kecil Mama Saya Selalu Tenteng Ke Wihara Kalau Dia Mau Ke Wihara Ayo Ke Wihara Sampai Di Wihara Kita Nggak Ada Yang Suruh Jadi Mama Saya Apa Suka Itu Ngepel Jadi Saya Sebagai Anak Ikut Ngepel Ngepel Jadi Terbentuklah Kita Sebagai Pemikiran Oh Pokoknya Kalau Kita Ke Tempat Ibadah Kita Harus Bantu Kita Harus Bantu Dari Saya Masih Kecil Saya Ingat Masih Kelas 5 Kelas 6 Itu Nah Mulai Besar Sedikit Kan Sudah Ada Uang Jajan Sudah Mulai Simpan Uang Kan Setiap Kali Pergi Ke Wihara Juga Nah Itu Kita Pokoknya Kalau Saya Ingat Saya Ada Dana Minimal Saya Beli Minyak Minyak 2 Liter Terus Berdana Kemana Ke Wihara Atau Kelenteng Itu Yang Saya Bikin Jadi Apa Jadi Kita Punya Kalau Spiritual Anda Sudah Tanamkan Dari Kecil Begitu Dia Mau Pergi Kemana Pun Anda Tidak Takut Kenapa Yakin Sama Anak Anda Bisa Ya Tetapi Kalau Dari Kecil Anda Biarkan Dia Mau Main Game Terserah Dia Mau Pulang Terserah Dia Mau Bolo Sekolah Terserah Ya Itu Sampai Anda Tua Anda Akan Kepikiran Terus Aduh Anak Saya Bagaimana Nanti Jadi Ajarkan Yang Terbaik Untuk Orang Lain Ajarkannya Bagaimana Anda Jadi Contoh Dulu Kalau Anda Tidak Jadi Contoh Bagaimana Orang Lihat Anda Anda Jadi Contoh Anda Menjadi Orang Tua Kakak Atau Misalnya Paman Atau Teman Yang Baik Mereka Akan Lihat Oh Ternyata Dhamma Merubah Orang Menjadi Lebih Baik Sehingga Apapun Yang Anda Action Apapun Yang Anda Lakukan Mereka Akan Ikut Anda Ya Oleh Karena Itu Ya Ini Yang Bante Mesti Sampaikan Kepada Kita Biar Kita Sering Semangat Buat Berbuat Baik Sehingga Kalau Anda Semangat Berbuat Baik Ya Semoga Kebahagiaan Kebahagiaan Karena Apa Kebahagiaan Karena Melihat Ketidak Kekalan Oh Yaudah Ini Anicca Ini Akan Berubah Yaudah No Attach Jangan Melekat Karena Saya Sebagai Makhluk Yang Sedang Berubah Dia Juga Sedang Berubah Ya Oleh Karena Itu Untuk Melihat Ketidak Kekalan Lebih Dalam Lagi Kita Perlu Bermeditasi Sehingga Kita Tau Pikiran Kita Bouncing Nya Kemana Loncat Nya Kemana Dan Seterusnya Dengan Permeditasi Baik Seterusnya